Terima kasih Ini murid, Pak Ustaz Saya biasa sholat malam Tapi semenjak beberapa bulan ini Saya agak malas sholat malam Lihat, kalau dia itu Dalam rangka minta nasihat Maka itu tidak bagian daripada Suma'ah, tapi kalau dia kata gitu Kok untuk ngomong gitu Biar nanti Ustaz kan bisa contoh Itu contoh si bulan itu Rajin sholat malam sebenarnya Itu sasaran, sudah Tapi kalau dia cerita minta nasihat, tidak Apalagi guru yang ingin memberi Motivasi Ya tentu amalan yang disembunyikan itu Amalan sunnah Amalan wajib justru dinampakkan Apa itu? Amalan wajib sholat ke jemaah Tak mungkin kita sembunyi-bunyi Mau apa? Sholat wajib, sembunyi-sembunyi Tidak Sholat sunnah disuruh di rumah Malam juga, sembunyi-sembunyi Sholat wajib jangan sembunyi-sembunyi Antum bisa jadi tak sholat Ya kan? Antum sholat tak? Sudah Kamu tak perlu tahu ke orang saya sholat Berarti Antum tak sholat jemaah Padahal diwajibkannya Bagi laki-laki sholat berjemaah Itu mempermudah dia Untuk mengerjakan sholat Sebab kalau dia sudah biasa sholat sendirian Lebih mudah dia untuk meninggalkan sholat itu Daripada dia rajin untuk sholat Ya kinilah itu Allah mudahkan Cuba orang Kalau biasa sholat jemaah Begitu azan Itu tak mikir lagi dia itu Langsung siap-siap Tapi kalau sudah biasa sholatnya tak jemaah Ya? Itu santai aja dia Ya? Azan Eh tak sholat? Ya nanti aja Kata dia Masih ada waktu lagi Terus Kenapa dia tunda-tunda-tunda Tapi kalau dia biasa sholat jemaah Azan aja terdengar Langsung itu Langsung Lihat Ketika Allah mewajibkan justru Itu memudahkan kita untuk Mengerjakan sholat Tapi kalau sholat-sholat sunnah Ya? Sholat-sholat apa? Itu rahsiakan sholat malam Ya? Ketika Allah mewajibkan justru